Gubernur Jambi, Haji Fahrori Umar, dan rombongan Satgas Pangan Provinsi Jambi menemui pedagang sayur cabai, ikan, dan daging sapi di Pasar Angso Duo dua hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Gubernur didampingi Ketua Satgas Pangan Provinsi Jambi, M. Dianto, mengecek harga bahan pangan di Tokotani Indonesia Center atau TTIC yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Di TTIC, harga cabai merah Rp60.000 per kilogram, cabai rawit Rp64.000 per kilogram, daging sapi Rp120.000 per kilogram, ayam potong Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp22.000 per kilogram, dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga sembako menjelang Lebaran Idul Adha. Menurut Gubernur, secara umum harga sembako di Pasar Angso Duo normal dan stabil. Memang ada beberapa yang naik signifikan, seperti cabai merah dan sayur-sayuran akibat dipengaruhi kemarau. Menghadapi lonjakan harga, Pomprov Jambi sudah menyiapkan tim pengendali inflasi daerah atau TPID di setiap pasar. Tujuannya agar harga tidak naik terlalu tinggi. Pomprov Jambi sudah menyebabkan tim pengendali inflasi daerah atau tipe pengendali inflasi daerah atau yang naik terlalu tinggi. Harga cabai merah beberapa bulan belakangan cukup tinggi. Pemprov Jambi melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar operasi pasar cabai merah dengan harga petani dan terjangkau masyarakat.